Bajar hari ini dan tentu saja penghargaan Informasi lainnya saudara, guna mengatasi harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat yang kian meningkat, pemerintah Provinsi Jambi kembali menggelar Pasar Murah Ramadan. Pasar Murah yang berlokasi di kawasan Jalan Majen, Singedekane, Kelurahan Sungai Putri, kejamatan Telanaipura ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah bersama Ketua TPPKK. Sekedah Sudirman mengatakan Pasar Murah ini merupakan upaya perhatian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Provinsi Jambi. Dirinya berharap gagasan Pasar Murah ini dapat direalisasikan oleh pemerintah maupun organisasi kabupaten kota se-provinsi Jambi. tim penggerak PKK berkontribusi dalam rangka memberikan kebutuhan bahan pokok yang murah bagi masyarakat. yang kedua kita berharap agar gagasan atau realisasi Pasar Murah atau pasar Ramadan ini bisa terus dikelihatkan di beberapa kabupaten dan kota termasuk juga organisasi-organisasi lainnya yang ada di Provinsi Jambi. Ini bentuk bantuan nyata dari organisasi tim penggerak PKK oleh karena itu pemerintah mengapresiasi dari 100 ribu harga dijual dengan 50 rupiah. Kami berharap juga agar mereka yang berkemampuan memberikan kesempatan dulu bagi masyarakat kita yang belum beruntung untuk membeli kebutuhan pokok yang murah ini ya. Jadi kita tahan dulu. Kita juga berharap agar masyarakat bisa merasakan bahwa pemerintah provinsi organisasi yang ada di Provinsi Jambi termasuk tim penggerak PKK berupaya betul agar persoalan kebutuhan pokok yang agak meningkat harganya bisa teratasi dengan baik. Sementara itu Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris menyebutkan pasar murah ini akan terus dikelar di beberapa tempat selama bulan Ramadan. Ditargetkan produk yang dijual di pasar murah ini dapat mengatasi masalah kebutuhan pokok di tengah masyarakat. Tidak dikandungkan pasar murah ini untuk mengambil yang paket subsidi. tapi kalau untuk umum juga disediakan juga. Nah tujuan kita melaksanakan pasar murah ini di sini adalah untuk meletakkan pelayanan kepada masyarakat. Kalau kita tahu kalau kita hitung seperti masyarakat PKK ini juga maupun yang ada di sini masih sangat yang sangat membutuhkan. Maka kami merasa berkemampuan untuk tidak memaksakan mengambil produk yang disubsidi. Dan produk-produk ini adalah Sambako adalah kerjasama dengan pemerintah tersebut saja justru kami membantu pemerintah dinas perindustrian dalam hal ini kemudian operasi perikanan kemudian pertanian ketahanan paman kerjasama di sini pampang jam di Bank Indonesia sama-sama memberikan produk-produk dari subsidi di sini sekali lagi ini adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang sangat kita tahu bahwa Ramadan ini kemudian mendekat Ibu Fitri apalagi nanti kebutuhan masyarakat biasanya memimpinan walaupun sebenarnya harapan kita tidak seperti itu Ramadan diutarakan untuk ibadah tetapi karena tradisi tetap saja kebutuhan di pulang Ramadan tetapi kita lagi dekat Ibu Fitri untuk meningkat sementara ekonomi masyarakat belum sepenuhnya terima kasih pada teman-teman adik-adik dari percayaan media untuk sama-sama berkerjasama dalam hal melayangi masyarakat dan media sesuai dengan kukoksinya untuk daerah lain seperti apa bu di beberapa daerah sebagian juga ada yang melaksanakan tetapi pada umum itu mereka tidak pada umumnya mereka selamat namun nanti kami akan pantau karena masih lama ini kita baru masih awal masih di awal buasa masih panjang waktu kabupaten kota nanti kita akan minta laporannya untuk diketahui di pasar murah ramadhan ini terdapat berbagai macam produk dari paket sembako pakaian kue tradisional hingga souvenir kontributor BTV Febri melaporkan dari Jambi Jambi Pesaka